Intro Makbulnya Doa Fadli Zon SPY Rontok Sandi Serang Demokrat Prabowo Tepok Cidat Sumber Narasi Sewot.com Masih ingat klip musik yang diluncurkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Bersama rekan-rekan politiknya yang diberi judul Selawat Perjuangan Melawan Kezaliman dan Ketidakadilan Sepertinya doa yang dikumandangkan oleh Fadli Zon, Padang Fahri Hamzah, Ahmad Dhani, Neno Warisman, Mulan Camila dan Sang Alang tersebut Tak butuh waktu lama Langsung terkabul Setelah secara tak sengaja Sandi menumbalkan Prabowo dalam urusan kasus novel Kali ini Sandi kembali menumbalkan salah satu kader partai koalisi pendukungnya dalam kasus hoax persekusi nelayan yang tentu saja dilakukan Sandi secara tak sengaja juga Dilansir dari detik.com Cerita cowapres Sandiaga Uno soal adanya nelayan di Karawang yang dipersekusi berbuntut panjang Meski sudah diklarifikasi tim ses Prabowo Subianto Sandiaga Uno Tim kampanye nasional atau TKN Cokowi Ma'ruf tetap menubing hal ini sebagai hoax Pernyataan Sandiaga Uno tersebut ternyata dibantah oleh Bupati Karawang Yakni Selikanur Akkadiana yang mengatakan Bahwa pernyataan Sandiaga Uno tentang persekusi dan kriminalisasi nelayan yang bernama Najib tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan Bahkan Najib sendiri bukanlah nelayan maupun anggota kelompok nelayan di Karawang Kata anggota TKN Inas Nasrullah Subir dalam keterangan tertulisnya Minggu 20 Januari 2019 Seperti dilansir antara Pernyataan Selika yang membantah Sandiaga disampaikan pada Jumat 18 Januari 2019 lalu Selika menegaskan bahwa aksi persekusi nelayan di Pantai Pasir Putih, Cimalaya tidaklah benar Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Selamat Waloya menyatakan Bahwa Najib justru statusnya sebagai terlapor dalam kasus penambangan pasir dan penambangan pohon mangrove di Cimalaya Polisi juga melakukan pemanggilan kepada Najib Tapi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan polisi tersebut Sekali lagi saya tegaskan Tidak ada aksi persekusi Tidak ada juga kriminalisasi Kalau yang dikaitkan dengan Najib Saat ini kami masih menangani kasusnya Dan penanganannya ditangani secara profesional Kata Selamat seperti dilansir antara Nah, pada titik inilah Doa Fadalizun dan kawan-kawannya itu terkabul Doa Fadalizun tersebut meminjam media solawat Yang dahulu pernah dipopulerkan oleh tokoh ulama Jakarta Kiai Haji Abdullah Safe'i Yang berbunyi sebagai berikut Yang artinya Ya Allah, sampaikan salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad Dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan kezaliman mereka sendiri Penegasan makna doa bersama Fadalizun tersebut Diungkapkan oleh Fahri Hamzah Karena selawat punya makna positif ya Agar kalau di dunia ada kezaliman Biarlah kezaliman itu beradu di antara mereka Dan kita dikeluarkan sebagai yang selamat Kan bagus Amalan semua orang harusnya Dan hasilnya Meminjam pernyataan Inas Ketua DPP Hanura itu menyebutkan Sandiaga mengolah cerita Najib menjadi hoax untuk menyudutkan pemerintah Serangan Sandiaga itu dinilai Inas Merugikan partai koalisinya sendiri Karena Bupati Karawang menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang Upaya hantam Kromo Sandiaga Uno dalam memproduksi hoax Tidak lagi memandang lawan atau kawan Sehingga seringkali merugikan partai-partai koalisi di kubunya Prabowo Sandi Tapi sayangnya Sandiaga Uno tidak peduli kepada eksistensi partai-partai pendukungnya menjelang Pilek dan Pilpres 2019 ini Karena yang paling penting bagi dia adalah meraih kemenangan dengan segala cara Tutur Inas Dan kita tak perlu buru-buru mengatakan bahwa Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ahmad Dhani, Mulan dan kawan-kawan lainnya Sebagai orang suci hingga setiap doa yang dipanjatkan oleh mereka langsung terkabul Karena selain janggal banget pernyataan tersebut Juga karena memang tak semua yang doanya langsung terkabul itu adalah pertanda kesucian sang pendoa Dan Tuhan memang maham mengabulkan doa Bagi semua hambanya yang meminta kepadanya Kadang ia tak peduli ia baik atau buruk, benar atau salah Bahkan doa dan permintaan iblis yang terlaknat saja Tuhan kabulkan Tidak hanya nabi-nabi atau orang-orang suci saja Benar bahwa doa orang-orang yang terzalim itu makbul Sebagaimana halnya dengan makbulnya doa sebagian sosok pelaku kezaliman itu sendiri Bedanya Yang satu makbul karena rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya yang melangsa di dunia Sementara yang satunya lagi tak lebih dari sekedar istidraj dalam istilah agama Yang ini suatu keadaan dimana seseorang ditipu oleh Allah dengan berbagai nikmat dan kesenangan Agar kian sesat dan menyesatkan sebelum akhirnya terjerembab ke lembah yang paling hina dan mista Benar atau salah dugaan tersebut Biarlah itu menjadi urusan Allah dan sosok-sosok suci yang otentik Yang tanpa kegemaran menggadaikan suruban demi meraih kekuasaan Tetapi yang jelas Hari-hari terakhir ini masyarakat banyak disuguhkan kenyataan Tentang betapa terlalu sibuknya Kubu pendukung Prabowo saling klarifikasi pasca buruk dan kacaunya penampilan Prabowo dalam debat capres perdana Dan dari sekadar klarifikasi Makin hari berubah menjadi menjawab hoax dengan hoax Menutup kebohongan dengan kebohongan Hingga akhirnya Sekali lagi Menghalalkan segala cara demi pasangan capres-cawapres selamat Tak peduli Meski kembali harus menembalkan kader entah yang manapun Bila mengingat kasus Bagus Babana Putra dengan hoax 7 kontainernya Sepertinya cara-cara yang dilakukan itu merupakan Dan atau telah menjadi semacam cara standar Bagi penanganan masalah yang tak kunjung tuntas di kubu mereka Dan yang paling apas dalam kejadian itu Tentu saja SPY Betapa tidak Sudah amat berkali-kali marwah dan kehormatan SPY Tercampik oleh Prabowo dan Gerindra Bahkan kejadian terakhir tentang dirinya Yang dicuekin pun masih membekas dalam ingatan publik Belum hilang secuil pun Yang kini ditambah lagi dengan serangan Sandi terhadap kader partainya Besar dugaan Dalam kejadian ini Prabowo tak akan menegur Sandi Bila tepuk jidat sendiri bisa jadi Namun demi melindungi Sandi yang terus-menerus melakukan serangkaian blunder tanpa henti tersebut Prabowo terpaksa mati-matian menahan diri sekuat mungkin Kemungkinan penyebabnya sederhana saja Yaitu karena bagaimanapun juga Hebatnya visi misi yang dimiliki Prabowo Dalam pencalonan presidennya Semua tak akan berarti bila tak ditambahi gizi Dan gizi terbaik bagi visi misi pencapresan Prabowo Tentu saja Hanya bisa diharapkan dari seorang Sandi Yang masih cukup memiliki pundi-pundi Bahkan Hingga pemilu yang akan datang sekalipun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.